Ratusan rumah korban gempa di Pulau Ambalau, Buru Selatan, Maluku belum diperbaiki. Hingga Senin, warga masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Hingga Senin, sekitar 200 rumah warga Pulau Ambalau, Buru Selatan, Maluku yang rusak karena gempa belum diperbaiki. Ada 7 desa di Pulau Ambalau yang terdampak gempa, namun kondisi paling parah dialami 2 desa, yaitu Ulima dan Masawoi. Di desa Ulima saja terdapat 124 rumah yang rusak, akibatnya warga Ulima kini tinggal di pengungsian. Warga keluhkan lambatnya bantuan dari pemerintah, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan makanan serta peralatan lainnya. Sudara, tenda di belakang saya ini adalah tenda warga pengungsi korban gempa di Pulau Ambalau. Tenda ini dibangun sejak 3 hari lalu, pas ke gempa melanda daerah ini. Warga terpaksa membangun tenda ini karena rumah mereka tidak bisa ditinggal lagi. Minggu pagi, gempa berkekuatan 5,4 skala Richter terjadi di Maluku. Pusat gempa terdapat di timur laut Pulau Ambalau dengan kedalaman 10 km. Akibat peristiwa ini, satu orang meninggal dan belasan lainnya terluka. Batier Huamual melaporkan untuk NET.